Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron love story the series dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan alur cerita sinetron love story the series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat ya guys di adegan awal dimana kita pun diperlihatkan nampaknya kali ini Wilantara yang sedang melakukan video call bersama si Ken yang memang pada saat itu Wilantara pun sempat merelakan akibat dimana ia pun tidak mau terjadi lagi perselisihan yang pada akhirnya disini Ken pun bukan melarang Wilantara untuk datang ke rumahnya padahal Ken sendiri disini telah mempunyai rumah sendiri yang mengakibatkan Ken pun disini belum mempersiapkan segala sesuatunya yang dimana kali ini sempat saja secara tiba-tiba datang Argadana begitu juga dengan Buna Syafira yang keniatan mereka pun bertujuan untuk mengambil si Ken dan menginap di rumah Argadana namun Ken disini akan meluti semua perintah dari Papa Ken dan Ken pun disini memang menolak ajakan dari Argadana yang sempat saja membuat Ken pun disini langsung terbawa emosi ketika Ken menolak ajakan dari si Kay tersebut untuk supaya Argadana pun disini tersadar kalau selama ini dia tidak mau membandingkan ataupun pilih kasih dimana Wilantara sendiri disini sudah mengikhlaskan apabila El bisa hidup bersama ayah dan ibunya namun lain halnya dengan Argadana yang sangat begitu protagonis dimana Argadana pun sangat tidak terima dengan perihal Ken menolak ajakan agar supaya Kay bisa minap di rumah Argadana lantas seperti apakah keseruan selanjutnya tentu kita semua bakal dibikin penasaran lagi nih dengan alur dan kisah ceritanya namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron love story the series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesen kalian dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan love story kehidupannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas di adegan di adegan awal dimana kita pun diperlihatkan nampaknya ada seorang Rama yang sangat begitu kekeh ingin memberikan sebuah uang modal untuk menggantikan rugi dimana perusahaan si Anissa yang sempat digusur oleh anak buah si Dirga yang terjadilah dimana Rama pun merasa tidak enak dimana disini Rama pun selalu mendatangi rumah kontrasi si Anissa yang pada episode kemarin sebelumnya ya guys dimana Anissa pun sudah mengetahui kalau Rama memang telah mempunyai istri namun ia pun menolak tentang penawaran kerjaan yang dimana Rama telah memberikan sebuah pekerjaan dan disinilah Rama pun sangat begitu berantusias ingin menolong dan membantu si Anissa ini ya guys padahal selama ini Rama pun tahu kalau Anissa bukanlah Vanessa yang selama ini ia cintai dan selama ini Rama pun telah mempunyai anak dan istri sehingganya Rama pun disini harus berpegang teguh terhadap anak dan istrinya diadagan lain juga dimana disini terlihat Tante Dinda dan Rama dan Raisa juga disitu sempat ingin menjenguk Atar kondisi Atar pun makin hari makin buruk dimana Atar pun harus melakukan operasi akibat pendarahan yang sangat begitu dahiat dimana dokter juga disini memberitahu kepada keluarga agar supaya secepatnya mencari golongan darah B untuk mendonorkan darah tersebut kepada Atar yang akan segera melakukan operasi tentu disini Rian pun mengajukan kalau dirinya akan mendonorkan darahnya untuk supaya Bang Atar pun disini bisa sembuh dan bisa sehat kembali namun secara tiba-tiba disini Edi dan Fina yang sempat datang ke rumah sakit tersebut dimana disini Fina yang sempat dari kejauhan melihat Tante Dinda yang sedang bersama Paisal begitu juga dengan Tante Donat tentu si Fina pun disini sangat tidak mau apabila kedoknya terbongkar dimana si Fina juga sempat mengajak si Edi untuk pergi dulu ke sebuah kantin dan memang Edi ini sangat sudah dibutahkan dengan cita Fina ia pun hanya bisa menghiakan dan menuruti semua kemauan dari Fina namun hal yang mengejutkan sekali ketika Tante Dinda sudah pulang dimana disini Edi dan Fina yang sempat saja amprok dan bertemu dengan keluarga dari Madina dimana disini kata-kata kasar pun sudah mulai terpancing dan terbawa emosi ketika Fina pun malah memojokan si tekan akibat ulah perbuatan dari Tante Dina lain halnya sama disini juga dengan si bebengus Fina yang selalu sindiran terus terhadap Atar dan tentu kedua pihak keluarga tersebut pun saling memanas dimana Fina dan Edi sempat menyalahkan keluarga dari Madina karena memang keluarga Madina yang selalu menekan Atar dan pada akhirnya mereka pun disini terbawa emosi dan disitulah Fina yang sempat mendorong si Madina hampir saja terjatuh sehingga Faisal pun tidak terima dan pada akhirnya Faisal juga ingin menggap si Fina dan disitu Edi sangat tidak terima dan Edi pun merasa murka terhadap perlakuan Faisal yang memang berani terhadap perempuan lantas apakah ini momen akan menjadi sebuah keluarga yang harmonis dan memang adalah suatu ujian dimana rumah tangga antara Atar dan Madina pun yang sempat saja dibunjang gajing dalam sebuah permasalahan lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya malam ini terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati